Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Kembali lagi di Islami Tindah Buat jamah Islami Tindah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini Bagus banget ya Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak Ayo, semuanya nonton Temanya adalah Catat Waktunya Ini dia, Waktu Pintu Langit Terbuka Wah, tadi sudah enam dibahas sama guru-guru kita Yang pertama adalah Waktu Zuhur Yang kedua, Tengah Malam Yang ketiga, Bulat Syakbat dan Ramadhan Yang keempat, Saat Azan Berkemuandang Yang kelima adalah Saat Di Antara Dua Waktu Solat Yang keenam adalah Saat Hari, Senin, dan Kamis Yang ketujuh, kita dengar Ustadz Maulana Tausia Iya, begitu Sebetulnya di Tausia Ustadz Maulana Akan ada yang dibahas Iya, akan ada yang dibahas Dikatanya kan banyak nih ya Pada saat kita lagi Pintu Langit Terbuka Dan sholat sunnah apa aja nih Di waktu yang ketujuh ini nih ya Terus kita sholat sunnah apa aja Supaya kita gak linglung Wah, lagi langit kebuka Karena kan tadi Ustadz bilang kan Yang terbaik doa itu adalah sholat Ini izin penjelasannya silahkan Ijin Nabi dan Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak kepada semuanya Ayo, semangat Ternyata kita bisa membuka Pintu Langit Ayo, ayo Ayo, ayo Gimana, gimana, gimana Ketika kita sholat sunnah Ketika orang lagi sholat sunnah Pada saat itu Pintu Langit dibukakan Untuknya orang yang lagi sholat sunnah Sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah sebelum Mohon maaf Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu Sholat sunnah yang dalam artian Dalam keadaan Berkaitan dengan tempat Jadi ketika orang sholat sunnah Di saat itulah Pintu terbuka Ada masalah? Enggak Hampir mirip sama tadi yang waktu itu Di awal tadi Enggak, itu sholat sunnah Oh sholat sunnah Tapi ini pada saat sholat sunnah Itu di tengah malam Oh Tapi itu kan Ada yang sholat sunnah di tengah malam Itu memang waktunya yang terbuka Tapi ini Dia yang membuka Oh dia buka Buat dia sendiri Dia yang membuka Ini gimana ya pintu langit ya? Dia bisa buka sendiri pintunya Buat dia doang Itu kayak gimana ya bentuknya? Ketika dia salah sunnah Makanya gak nyampe otaknya Ketika salah sunnah Iya, iya, iya Ketika salah sunnah Ayo salah sunnah Salah sunnah apa? Salah sunnah taubat Oh berarti pada saat itu Dia bermunajah Dekat dengan Allah Dan membukakan pintu untuknya Masya' Untuk ini sendiri kan? Allah muftah lana abu abad taubah Allah bukakan pintu taubat Bagi dirinya Ketika dia salah sunnah tajat Aku ada kebutuhan Langsung dia buka Karena Istai'inu bisa beri wassalat Minta tolong kepada Jadi bisa kita minta tolong Jadi kita bisa buka pintu Ada orang Jadi dia pegang kuncinya Dia buka Pada saat dia melakukan salat sunnah Makanya ketika kita di Di mesdil haram Itu enak sekali Karena kita bisa salat Kapan saja? Kenapa? Karena salat sunnah Ijen Ismail Iya Oh iya juga Saya bisa salat sunnah Padahal waktunya Pada saat apa? Jadi orang yang Kegiatannya Salat Salat Di saat itu Dia sebenarnya Sedang dekat dengan Allah Karena dia sedang membuka pintu Ada orang memang Tidak pernah terbuka pintunya Kenapa? Dia tidak pernah salat Bayangkan Semua salat itu Ada maksud dan tujuannya Tergantung niatnya Ada orang salah sunnah safar Berarti pada saat itu Dia lagi membuka pintu langit Untuk memudahkan jalannya Dalam perjalanannya Gitu Ada orang yang Salat sunnah Apalagi Salat sunnah Utir Untuk berada Dalam kecintaan Allah Dicintai Allah Ada orang yang Salat sunnah Tasbih Kebayang gak? Semua tubuhnya Diberikan haknya Jadi itu hebat banget Salat sunnah Itu luar biasa Coba Salat sunnah subuh Dimudahkan Apa lagi? Lebih baik daripada dunia seluruh isinya Salat sunnah duhur Tadi sudah dibahas oleh Abib Didoakan 70 ribu malaikat Salat sunnah asar Sebelumnya Diberikan keberkaan Salat sunnah antara maghrib isa Itu dibukakan pintu taubat untuknya Awabi namanya Kemudian salat sunnah isa Ditambahkan kebaikannya Di saat-saat kita salat sunnah itu Disitulah Allah buka pintu Pintu langit untuknya Sekali lagi Pintu langit untuknya Oh ada pintu langit Senin Kamis sudah dijelaskan tadi Oh ada pada saat azan dan kamat Oh ada pada saat bulan Saban Tapi ini Di saat dia salat sunnah Dia sebenarnya sedang membuka pintu langit Saya lagi mikir di visual saya itu Pintu langit ternyata kayaknya banyak banget Pintu-pintu-pintu gitu ya Jadi pada saat dia buka Dia salat Pintunya dia kebuka sendiri Buatnya dia masuk gitu ya Mohon ma Kalau pintu sumur dimana? Di dekat sumur Di atasnya Itu kan bukan pintunya Pintu-pintu Coba Pintu rumah begini Ada juga pintu yang geser Ada yang pintu ini Yang orang Jepang Tergantung Bener Jadi visual kita itu tergantung Iya masalahnya Kita nih Kemampuan kita nih Gak bisa nalarnya Allah Kita gak bisa bakalan dapet gitu ya Jadi pintu langit gimana Iya gimana Apakah pintu langit gimana? Atau begini Atau Atau satu-satu banyak gitu Masya Allah luar biasa deh Ya buat jamaah islami tindah Ya udah Ayo kita imani aja Kita laksanakan aja Masya Allah luar biasa Samia Nawa Nah sekarang kita lanjut lagi di jamaah Nah yang pintu langit ke-8 nih Buat orang-orang sering Yang mungkin dibully Atau apa Yang sering bikin dia sakit hati Atau ini katanya boleh dibilang Pintu langit yang ke-8 ini Terbuka saat kita di zolim Sehingga tidak ada Jedak untuk kita berdoa Minta sama Allah Bukan begitu Bip Betul Penjelasannya dong tolong Bip Silahkan Bip Oh satsyam dulu deh Silahkan satsyam Berarti Bapak sudah menzalimi Usansah Biar lebih terbuka Silahkan Ada keadaan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat dekat dengan hambanya Ada yang seneng salah Saya lagi di zolim Gak apa-apa Saya pergi berdoa Salah satunya adalah Ketika seorang pemimpin yang adil Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang dia doakan adalah rakyatnya Yang dia doakan adalah Yang dipimpinnya Maka itu adalah doa yang sangat dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan membukakan pintu-pintu Kebaikan untuknya Untuk dia berdoa Kepada yang dipimpinnya Kemudian ada lagi Orang-orang yang sedang berpuasa Hingga dia berbuka puasa Karena itu adalah Mendapatkan banyak sekali Waktu-waktu mustajab Kemudian ada orang yang terzolimi Ada orang yang dizolimi Oleh orang lain Orang yang dizolimi ini Jelas dekat dengan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam Al-Quran sebutkan Ba'adhanakul a'udhu billahi minasyaitanir rajim Fa'in tawallahu fa'qul hasbi Allah Fa'qul hasbi Allah La ilaha illahu Alaihi tawakkaltu Wa huwa rabbul arushil azim Keagungan Allah digambarkan Bagi Nabi Muhammad SAW Yang jalan dakwahnya itu tidak mulus Jalan dakwah Nabi SAW Tersakiti, terzolimi Salah satu riwayat Menceritakan ketika Nabi SAW Harus bersembunyi-sembunyi Ketika harus hijrah dari Makkah ke Madinah Hijrahnya pun disebabkan Karena pada saat itu memang Sudah sangat terlulimi Baginda Nabi SAW Mulai dari dilempar kotoran Mulai ketika sujud dikalungkan Daripada isi perutnya Ontah Subhanallah Dilemparkan belum lagi Setiap keluar rumahnya Beliau dizolimi Maka Nabi SAW Ketika perjalanan hijrahnya pun Dikejar oleh seseorang Bernama Suraka Ketika dalam keadaan pengejaran ini Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Baru'dah Beliau bertanya kepada Nabi SAW Bagaimana keadaan kita Maka Nabi hanya menjawab La takhaf wa la tahzan Inna allaha ma'ana Jangan ragu Jangan khawatir Dan jangan bersedih Inna allaha ma'ana Jadi orang yang terlulimi Bukan hanya dibukakan Pintu langit atas doanya Tapi Allah sedang bersamanya Ketika meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Menolong hambanya Yang sedang dalam keadaan terlulimi Maka pada saat itu juga Inna allaha ma'ana Kata Nabi SAW Bahkan disebutkan dalam Al-Quran Inna allaha ma'ana Sesungguhnya Allah bersama Dengan kita Maka ketika Suraka mendekat Dan menyerang Baginda Nabi SAW Tibalah pertolongan Allah untuk Mereka berdua Yaitu Rasulullah Dengan Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Nabi SAW Allahumma khfini bimasyikta Wa kifasyikta Ya Allah Kuserahkan padamu Urusan ini Cukupkan aku Kezolimannya Suraka ini Maka pada saat itu pula Terprosotlah Suraka bersama Dengan kudanya Padahal Terkenal Suraka Sebagai seorang Yang sangat ulung Sangat pandai Dalam berkudanya Tidak ada yang mengulahkan Daripada Suraka berkuda Di Mekah pada saat itu Namun Allah Menolong daripada Baginda Nabi SAW Yang sedang terzolimi Oleh orang yang Hendak menjahatinya Ataupun menzoliminya Wallahu ta'ala'ala Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz ya Masya Allah Ini buat jamaah Islam Sayang banget Jangan sampai gak dicatat ya Dicatat Biar lengkap semuanya Insya Allah Semua doa-doa kita ini Gak sia-sia Tapi langsung di jabah Amin Nah sekarang Kita lanjut lagi Pasti yang di rumah Udah nunggu lagi nih Kapan lagi ya Jawab pertanyaan Oke langsung aja Kalau gitu kita sekarang Menjawab pertanyaan kembali Jadi pertanyaan jamaah Yang ada di rumah Kalau gitu kita kembali Ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Habib Sebenarnya ada gak sih Tanda-tanda Kalau kita dapat pahala Atau keberkahan Saat pintu langit terbuka Soalnya saya Insya Allah Sudah ibadah Tapi belum menemukan hasil Terima kasih guru Atas jawabannya Nah ini Mohon izin Habib Baru jawab Silahkan Banyak diantara kita Yang berdoa Apakah kita yakin Dikabulkan doa Alih Allah Saya tanya sekarang Kalau Anda kirim pesan singkat Yakin gak bakalan sampai Tergantung dia punya pulsa atau enggak Biasanya iya Ketika seseorang yakin Dijelaskan di dalam Hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Yakin kepada Allah Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Engkau meyakini Bahwasannya doa kamu Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yakin ya Allah Saya minta kepadamu Saya bermunajat kepadamu Ya Allah Kebulkanlah doaku Ya Allah Jadikanlah urusan kami Dimudahkan ya Allah Ini itu lain Sebagai Minta sama Allah Dengan keyakinannya Agar apa Agar usahanya lancar Amin Rezekinya bagus Amin Jodohnya ada Yang jauh biar mendekat Yang dekat Tambah dekat lagi Yang belum dapat istri Punya istri Amin Yang belum punya anak Biar punya anak Amin Yang belum apaan lagi Yang belum dapat kerjaan Dapat kerjaan Biar dapat kerjaan Amin Banyak dah pokoknya Banyak Tentang sama Allah Dengan keyakinan Bahasanya Dikabulkan Dikabulkan daripada doanya Kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alamu Dia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa lagi mereka yang tidak mendapatkan Dikabulkan doanya oleh Allah Yang pakaiannya haram Yang tubuhnya Memakan barang yang haram Yang jiwanya Syirik, hasud, dan dengki Bahkan menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia hanya mendapatkan apa yang dia dapat bagiannya di dunia Contoh Dia berbuat baik Dibalas di dunia Selesai Akhirat dia tidak akan dapatkan Karena kebaikan yang dia perbuat Dia melakukan perbuatan ini Itu semuanya Allah tidak akan layanzur Allah tidak akan melihat dia Dan tidak akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada dalam ceritanya bagi Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang kepepet Dalam setiap urusannya Maka dikabulkan doanya Ada seseorang yang berjalan Dia kehausan Dia kelaparan Dia compang-cambing Dia bermunajat kepada Allah Tetapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena tubuhnya memakan daripada yang haram Karena dia memakai pakaian yang haram Dalam keadaan yang terpepet tersebut Biasanya angkat tangan Dikabulkan doanya oleh Allah Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Ketika dia kepepet Dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berharap gak pertolongan Dikabulkan Tapi kalau dia makan yang haram Selesai Masya Allah Terima kasih banyak Kabi Pasal penjelasannya Nah sekarang ini ada pertanyaan lagi Yang berikutnya dari jamaah nih Dari Instagram Ad Sintanya ya Asik Assalamualaikum Ustadz Habib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Benar gak sih Kalau pas hujan turun Allah juga buka pintu langitnya Saya udah mancing-mancing nih Hujan biar turun Pake jas hujan Pake jas hujan nih di rumah Wah Dia lagi pake jas hujan di rumah Biar kalau misalnya pintu langit kebuka Doanya di jabah Emang dia doa Saya juga mau Eh Li Li Ngapain pake jas hujan di studio Memangnya ada hujan disini Woi Jangan Ya Allah Aneh-aneh aja nih orang Saya Mau jaga-jaga Lihat ke depan Kali aja hujan Ya Yang di rumah jangan kemana-mana Tetap di selam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Suruh berobat Ustadz Suruh berobat Ikut Ustadz yuk Suruh berobat Pakai jas hujannya di luar Terima kasih telah menonton